Big baby tombak Nggak, nggak masuk jadi jelek anjir Peace, peace Ucap aja ya Aku bisa merasain Bau susu disini Bawa 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 susu disini Aku yang ngejatuhin tasnya Masuknya Masuknya di Youtubeku lumayan loh Kamu gimana sih Kenapa dimasukin gitu Lah maunya dimasukin mana? Eh maunya masukin Eh gimana? Salah kan? Oh ini adalah tas baru ku Yang belum dibayar sih Iya tapi pasti dibayar kok Percaya lah sama Honji Insya Allah Si mbaknya malu Iya malu Ayo malu 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 pasti kamu terkenal ya Tambah terkenal ya ntar Malu pasti ada yang kesini Eh Kamu kemarin masuk Youtube nya Honji ya Iya Ini dilumpet bisa gak sih? Bisa Bisa loh Anggir Bukut tarong sih Bukut share lock Foams Jadi sebenernya tadi Hari ini Dompetku dihajar Sama namanya anjingku Nih STNKku Anbiar Artuku beberapa digigit Duitku tadi ada 100 ribu Untung cuma 200 ribu tuh dompet Yang 100 ribu sudah hancur Tinggal 100 ribu aja udah agak Lecek-lecek Gimana aja tuh Itulah enaknya Jarang punya duit Ras apa? Ras hancur Ras hancur Ras hancur tuh apa? Iya kamu kamu tambah cantik sih Makasih Kayak begitu tuh ya Iya kamu tambah cantik sih Iya kamu tambah cantik Iya kamu tambah cantik Beneran tau Mentang-mentang ada yang bilang dia ganteng Kok kamu kurang ajar? Iya Pilih-pilih makanan Kita lagi bingung makan Ini aja deh Atas tuh Makan tiksa bisa Fan base ku Oh ya itu He? Atas loh Atas tuh Balas dendam ke mantan Ponji Milagro Green Block out Stim Boot Stim Boot 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 itu sepatu Iya Selamat malam 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 The first man, manusia pertama yang turun ke bulan Turun ke bulan, pergi ke bulan goblok Mantan Banyak yang merasa bahwa Mantan itu harus dibikin menyesal Siap Ada yang nanya juga Gimana sih cara bikin mantan nyesal Well Kalau ku jawab nih Pertanyaan pertama adalah Kenapa sih kamu pengen bikin mantan nyesal Bocah banget sih Karena Kenapa juga Pertanyaan kedua, kenapa kamu pengen balas dendam gitu Kamu kayak bocah yang Gak terima kekalahan, gak terima kenyataan Kayak harus Mungkin kamu ngerasain sakit Terus kamu juga pengen membuat dia merasa sakit juga Atau menyesal Aku pernah bahas Di total move on ku Di total move on Ketika kamu Pengen balas dendam ke mantan Justru itu akan membuat kamu jadi susah move on Itu yang pertama Nonton dulu lah ya Betul Beberapa orang Ngerasa sakit hati Ketika diputusin Ketika ditinggalin Baik oleh mantan pacar Atau mantan gebetan Gebetan yang sudah dideketin Terus tiba-tiba Ngilang dan meninggalkan Kamu Tapi ketika kamu ngerasa sakit hati Bukan berarti kamu harus Membalas dendam Kamu ingin membuat dia juga Merasakan sakit hati yang sama Itu yang pertama Atau balas dendam dengan Yang positif Mungkin Misalnya dengan Berubah jadi lebih baik Berubah jadi lebih oke Berubah jadi lebih keren Dan lain-lain Lebih tajir Atau lebih everything lah Tapi kalau aku bilang Aku pengen menyanggah yang pertama dulu Balas dendam dengan membuat dia sakit hati lagi Salah Balas dendam dengan membuat Dia ngerasakan sakit hati yang sama Halo Kalau dia udah move on Mau kamu di depan dia Ngefuck atau mau ngapain Enggak bakal ngefuck Gitu loh Itu yang pertama Kedua Kamu jadi susah move on Kenapa susah move on Karena kamu kebayang terus Kepikiran terus Rasa benci kamu Kamu pupuk Rasa dendam kamu Kamu pupuk Akhirnya Bayangan mantan Semakin nancep di otak kamu Itu mengapa Aku sangat amat melarang Ketika orang beneran pengen move on Berupaya untuk balas dendam ke mantan Misalnya juga dengan Wih di depan dia Aku mau foto-foto Keposting Biar mantan Ngerasa gimana Atau di depan mantan Jalan sama cewelan Atau sama cowok lain Buat apa Kalau dia udah move on Kayak ngefuck Ya Gue kasih tau tuh Nggak ngefuck Aku nih misalnya Udah move on Mau mantanku di depanku Mau ngapain juga Ya Ya udah Oke good That's it Terus Ketika kamu nih Pengen balas dendam dengan Yang mungkin positif Oke Ada bagusnya Ada enggaknya Kalau aku Ketika aku Beneran pengen menggumbah diri Itu bukan karena Pengen balas dendam ke mantan Bukan biar mantan Ngerasa nyesal Bukan biar mantan Bukan biar mantan Kayak ngerasa Waduh Honji Jadi lebih oke nih Aku nyesal Nyinggalin dia Terus Alhasil Ngajak balikan No Kasian diri kamu Ketika kamu mau Self upgrade Tapi Harus Dengan alasan Dengan tujuan Balas dendam Bukan ke mantan Bikin mantan Nyesal Kalau kamu emang Mau berubah Jadi lebih baik Yaudah Berubah aja Jadi lebih baik Nggak usah Harus Mikirin Mantan Nggak usah Harus Ditunjukkan ke mantan Nggak usah Dengan tujuan Membuat mantan Nyesal Mutusin kamu Kayak bocah Banget sih Nggak terima Diputusin Terus macem-macem Come on Apalagi kamu udah Ngeliat Brain workoutnya Honji Mila Gruper Cungal banget Kamu masih Nggak bermain Otak Dengan Bagus Dengan baik Sayang banget Nah Itu adalah Aku kasih tau Beberapa hal Yang ketika Kamu pengen balas dendam Ke mantan Karena ada yang sempat request Ya aku jawab Secara simple Secara singkat Secara padat Hopefully kamu ngerti Kalau kamu beneran Nggak bisa move on Langsung aja Klik Honji Milagro.com Disitu aku Mempunyai Sebuah produk Yang dinamakan Dengan total move on Disitu kamu bakal Bisa tau Gimana caranya move on Dengan cepat Thank you yang udah nonton Thank you yang udah sharing Jangan lupa nyalakan notifikasi Honji Milagro Cabut Jangan lupa nyalakan notifikasi Jangan lupa nyalakan notifikasi Kerja